Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadir kembali saya disini membahas masalah peluncuran kapal Dalam bahasa Inggris adalah ship launching Ship launching itu kapal diluncukan Jadi kapal diluncurkan dari slipway menuju ke laut Atau dari floating dock Floating docknya ditenggelamkan kapal meluncur ke laut Atau dari graving dock Graving docknya diisi dengan air Casonnya dibuka Cason itu adalah pintu besi yang diisi dan dipompa keluar Sehingga terjadi terbuka Maka air masuk Dan kapal launching Itu namanya peluncuran Event peluncuran ini adalah event yang boleh dibilang Event yang penting Setelah event penanda tanganan kontrak Ada satu event lagi Event yang penting karena terkait dengan Apa namanya Berkaitan dengan regulasi Regulasi apa yang dipakai untuk Kapal Regulasi apa yang dipakai untuk Regulasi nasional mana yang dipakai untuk kapal tersebut Dan regulasi internasional mana yang dipakai untuk kapal tersebut Yaitu salah satunya menggunakan referensi launching Kapan kapal itu di launching Kapan kapal itu diluncurkan Apa itu ya 10 mandatory instrument 10 mandatory instrument kapal Jadi peluncuran adalah Momen Yang sangat penting Dan dokumentasi Harus tertulis Secara hukum Itu tertulis dengan Baik Launching ini sebenarnya pekerjaan Yang Pekerjaan akhir dari sebuah proses Yaitu proses Sektion Block Assembly Dan sebagainya Setelah jadi selesai Maka kegiatan launching Jadi ada satu proses di dalam pembangunan kapal Di akhir dari proses itu ada namanya Launching Sehingga Harus ada upacaranya Kenapa? Kenapa harus ada upacaranya? Karena ini ada dua sisi yang berbeda Dua sisi yang sangat bertolak belakang Nomor satu Sisi bagi pemilik kapal Adalah Senang Karena kapalnya udah selesai Sudah mempunyai titik cerah Ada tanda-tanda Kehidupan bagi sebuah kapal Kapalnya akan dipasang lagi Instalasi Outfitting Dipasang lagi permesina pemisina tambahan Alat-alat navigasi Artinya kapal sudah menuju Suatu kegiatan operasi Ini adalah menyenangkan Mengembirakan bagi Pemilik kapal Bagi kalangan Pimpinan dari kalangan Pemilik kalangan Pekaryawan kalangan Juga senang Kenapa? Apa yang dikerjakan tadi Mulai dari pepotongan plat Section Block dan assembly Sekarang diturunkan Nah Dia senang Happy Jadi pekerjaannya sudah Selesai Namun ada sisi lain Yaitu sisi yang sangat Mendebarkan Bagi pemilik kapal Takut Kapalnya ini ada apa-apa Ya Parasat diluncurkan Biasanya di Indonesia itu Menggunakan Kendi Yang ditarik Ada bunganya kembang Pecah Kalau di luar negeri Ada sirine Dan sebagainya Itu adalah peluncuran Itu mendebarkan Bagi Pemilik kapal Terutama Pemilik kapal Yang menyewa Apa namanya Menyewa Desainer Atau naval architect Sendiri In house nya dia sendiri Atau Konsultan Bagi konsultan Juga mendebarkan Karena takut Kapalnya miring Banyak kejadian Kapal-kapal Begitu diluncurkan Kapal miring Kiri Atau Bahkan tenggelam So ini mendebarkan Bagi kalangan Juga demikian Disitu ada Timbul Percaya diri Dan tidak Percaya diri Pada saat Diluncurkan Ini So Peluncuran adalah Momen yang sangat penting Dan itu adalah Momen yang Mendebarkan Dan Momen yang Membahagiakan Dan pada Momen peluncuran Inilah Tahap Pembayaran Ketiga Harus Dilakukan Biasanya Dalam kontrak Pembangunan kapal Ada Empat Termin Ya Salah satu Termin yang Ketiganya Yaitu Termin Peluncuran Harus Dibayarkan Let's say Misalnya Di dalam kontrak Pembangunan kapal 75% Atau 90% So Itu ada Namanya Termin Pembayaran Kapal Ini juga Membahagiakan Bagi Galangan kapal Ya Disamping dia Mendebar Berdebar Karena takut Tenggelam Di momen itu Juga lah Pembayaran Ketiga Akan Dicairkan Oleh Pemilik Demikianlah Sharing saya Perihal Launching Yang merupakan Event Atau Momen Yang tidak Boleh Dilupakan Atau Dibayarkan Karena Terkait Dengan Regulasi Salam Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati